SMK 34 Jakarta 6 Kramat Raya nih gitu Gua cari kelabang gua bang kalau ada Wih dih anjir keren Udah setelah-setelah Masuk kesini gua Mau gua giniin dilepas sama dia bereng Gua tangkep bang gua giniin ger Mau gua bacep Gua disuruh minum Alkohol borok sama gorengan Plus cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalin Silaturahmi Lupakan masa lalu Syukur Alhamdulillah gua panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena malam hari ini Gua bisa main jauh nih Wuh shit Ke kota para robot Hancir Itu di Bekasi Dimana gua udah duduk bareng Bersama sahabat gua Bang Cablak nih Bang Cablak ya bener ya Mantap Dimana Bang Cablak nih Satu dari sekian deretan nama Di Bekasi Yang pada saat itu memang Katanya ya Katanya Ada tariknya juga Lantas sebetulnya siapa sih Bang Cablak Dan Dari mana asal usulnya Gak pake lama Bang Cablak Langsung aja disapa Buat temen-temen Bang Cablak Monggo Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nama saya Firmanidaya Kalau dipanggil Cablak Ijin buat senior-senior Di tahun atasan Di tahun di bawahan saya Minta izin buat Colorifikasi Di video saya Wih Gak Emang harus izin ya Iya Gak 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 enak Kalau ngelengkapi Cuman kan kita balik lagi Bener Permasa-masa itu kan beda 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 generasi Beda ceritanya Itu ya Buat senior-senior Dari Risau ya Risau Bukan bermaksud melangkahi Namun Bang Cablak Ingin mengungkap Tabir gelap Di eranya Oke Tapi tadi Nama lu Siapa tadi? Firman Firman Utina Firman siapa? Firman Hidayat Firman Hidayat Itu ngapa jadi Cablak Dipanggil Bang? Itu gue di Jaman SMP Bang Jaman SMP Apa itu? Ya gue tuh Kalau mau ngomong sama C Itu asal Cablak Oh lu asal Cablak aja Itu guru gue langsung Yang manggil Bisa aja Dipanggil langsung Cablak Siapa guru masih inget? Pak Anwar namanya Pak Anwar Pak Anwar Ini Firman nih Firman Cablak Lalu sebelum masuk Risau emang SMP lu dimana MTS Bang Culun Culun ya Lu bekas madrasah Gue serius Baca Yasin Apa lah Tiga kali ke Bepa Hatam ya Cakep gue temen Nah Blak Ini juga Barangkali temen-temen Di luar sana ya Belum tau nih Risau itu apa sih Lu bisa jelasin Apa sih Risau itu Risau itu Nama Cuman nama Panggilan doang bang Kepanjangannya itu Ristek Auri Nama yayasannya? Nama yayasannya Ristek Jaya Ristek Jaya Auri nya ada pake tuh? Nggak Kalau buat sekolah enggak Ristek Jaya doang? Cuman kalau misalkan kayak Risau gitu kan Itu dibacanya Ristek Auri Oh gitu Karena posisi Lokasi di sekolahnya itu kan Deket sama Auri Makanya Dinamain Ristek Auri Ristek Auri Adanya dimana tuh Blak? Kasih tau Blak Di Cakung Grand Cakung belakangnya Grand Cakung belakangnya ya Anjil Itu kenapa Blak? Alasan lu Karena background tadi Madrasah Waduh Sekolah ngaji mulu ya Apalan mulu Lu ngapa jadi milik Risau? Gue awalnya juga Bukan mau masuk Risau sih Gue mau masuk 6KR Gue udah diajakin sama temen gue Ayah bilang masuk KR aja Kata dia gitu Ayah gue ikut Nah gue cuma masalah uang bangunan doang bang Masalah uang bangunan? Terus gue balik Gue bilang sama bokap Nih dia minta apa Sekolahan SMK 34 Minta uang pendaftaran segini Yaudah nyari yang murah aja Nah itu gue gak tau bang Sekolahan Ristek Auri atau Risau itu Di Cakung Awalnya gak tau Gue didaftarin sama bokap gue sendiri Masa? Gak tau bokap gue alumnis itu Gak tau Gak gimana ya? Gue juga gak tau Tiba-tiba Tiba-tiba gue dateng kesono Gue juga kaget ya Pas gue baru pertama-tama tuh bang Pas gue kelas 1 kan Ini ya STM kata gue ya begini Masuk bebas bang di jaman gue Masuk jam 7 Gue mau masuk jam 10 Mau masuk jam berapa bebas Bodoh amat? Bodoh amat bang Iya acik Lah bagaimana itu? Di kalah pas jadi jaman gue bang Amat dibawa-bawa jaman gue Itu terakhir Lo masuk tahun berapa? Periode tahun berapa belak? 2011 2011 masuk Iya Lurus 2014 Tapi sampe kelar? Badar boleh bang Sekolah terus Wih di bener deh Bener lah Punya ijazah? Punya lah Wih di itu ya Kagak digadah Lalu padirisau jurisan apa? Otomotif Otomotif Coba liat tangan lo Iya olimu Loh tapi gini Menarik nih Background dari SMP Tadi lo bilang dari MTS Ketika masuk di SMK STM Dengan dunia permesinan Itu gimana pelak Artinya Ada gak sih Buat lo kayak Oh begini Jadi berubah gitu Kalau buat lanjuran sih Sangwong Cuman beda Mungkin beda di praktek Doang kali ya Kalau di SMK Mungkin sama Cuman ada tambahan Kalau STM itu kayak Kejurisan kita nih Kita pengen aplat Mau teknisi Listrik Atau otomotif kan Lalu saya ngambil otomotif Tapi dengan otomotif sendiri Lo paham lah Bang Gue 3 tahun sekolah Masuk praktek jarang Betul? Jujurnya Gue buat masuk praktek jarang Gak pernah Gak pernah Lah bukannya Nilai praktek itu Yang lebih prioritas ya? Ya Emang sih bang Maksudnya Gue kadang Kalau misalkan Kalau praktek itu kan Gue seminggu tuh Sekali Ada yang sekali Ada yang dua kali Nah gue masuk Masuk-masuk aja Maksudnya Kalau misalkan Gue praktek Misalkan jam 11 Itu gue mau masuk Jam 12 Selesai ini Gak masalah Yang penting intinya Bayaran kali Iya Kenapa lu waktu itu tertarik Memasuk 6KR Bang Gue Apa Ngingetin Apa maksudnya Gue kayak Gue ngerlihat Ribut Kayak 6KR itu Bang Pas gue masih jaman SMK kan Gue jalan terus SMP juga Oh lu aktif? Iya aktif juga Nah pas gue Temu di Polo Gadung Teriakannya enak banget Bang Apa dia terangkat coba? SMK Temen gue bilang Blak Lulus kita masuk KR aja Kalau mau Gue mah ayo aja Udah kelar ya Udah kelar Itu gue cuman Bawa surat kelulusan doang Bang Ini jasa SMP gue Masih Masih di sekolahan Masih pending Udah gue bawa Oke tuh bang SSC Cuman Ya tadi gue bilang Uang bangunan Mahal emang Blak ya? Berapa emang Lu masih inget Kurang dah bang Maksudnya Buat nomin awet Iya udah lupa Tapi seolah-olahnya Pada saat itu Mahal ya Iya mahal Kalau dirisaukan Bayar Bayar apa Bayar Ambil pomluarnya Cuman 150 dulu Uang bayaran Apa Uang tabungan bisa Uang bangunan bisa Dicicil Bayarannya Sama bang Bisa dicicil juga Bayaran cicil Baner boleh bang Jangan nyusain orang Kalau bisa Udah usaha sendiri ya Iya Tuh ya Buat temen-temen Baner boleh Tapi Nilai Prestasi tetap ya Yang penting Bersertifikat Alhamdulillah Tapi sekarang Kegiatan lu apa nih Belak lu lagi sibuk apa Saat ini Ya Gawe Gawe di gudang bang Gawe Ya Kadang Kayak event gitu aja bang Oh kayak event Tapi udah baru matang gak bang Alhamdulillah udah Alhamdulillah Udah punya anak Dua Ui Tuh ya Mari kita doakan sama-sama Agar Cablak nih Kelak keturnya jadi orang-orang yang soleh Amin Amin Ya robbal alamin Nah blak Oke nih blak Ini juga temen-temen yang pasti Udah gak sabar nih Pengen denger Bagaimana sih Bagaimana sih momen-momen awal lo ketika memang di restek sendiri Dari bergaul bagaimana temen-temen restek Pertama saat lu masuk Ada gak sih kayak Sombong atau bagaimana Engga sih bang Gue awalnya tuh Pas masuk tuh Namanya ini penataran ada Jamnya STM Gue di Tatar tuh bang Gue di Tatar sama Klas 3 gue Gue disuruh minum Alkohol borok sama gorengan Plus cabai Kurang pri Iya kurang pri apa itu perut Nah pas disitu Dites tuh gue ribut bang Sama sekolahan Sini nih Jangan layang kan Bisis Bisis Bina siswa ya Nah pas disitu Gue Pas dia udah naik Langsung gue naik juga bang Naik Gak lama gue Gue tubruk Bocahnya dar Gue bagi sini bang Dia Apa Dia gak belum mungkin Nama Maksudnya Gak kenal nama gue gitu kan Dia gak tau Dia megang kopel bang Gue lilitin kopelnya disini Ke leher gue Baru gue bagi Cepret Ini kopel masuk ke leher gue Dia panik Dia ke belakang Disitu juga ada Kawan deket gue nih Di sekolahan Dia kuali di bisis Nah Kata-kataan gue Balik badan Balik badan Nah balik badan Di sebelah kiri Dah jebol bang Nama gue Dah jebol sama gue Kawan gue nahan Ya kan Cuman Apa Gue sama dia tuh beda seragam Dia Tapi kalo nongkrong Gue bareng bang Nah gue Gue ambat Kiri jebol Lamparan-lamparan sama gue Gue lari ke kanan Gue tangkep bang Gue giniin Mau gue bacok Gue belak-belak Ini gue didik Gak jadi gitu kan Ini kawan gue sendiri Gak jadi Gue Gak jadi cabut Cabut dia kata gue Gue dari belakang diwamelein Nama bocah Kenapa Nama gue lagi belak Anjing Gak tau gue temen-temen Nongkrongan gue Gue bilang gitu kan Kalo gue bacok Gue ternyata gue ke rumah sakit juga Bang Lain bingung ya Kita tanggung jawab juga ya Mungkin gue lepasin Tapi ya gak apa-apa Kata gue Daripada ntar malah Gue juga ikut ke rumah sakit Ngurusin dia juga Kan gak lucu Iya Karena kenal Iya Bukan kenal lagi bang Nongkrong bareng gue sama dia Di rumah Satu tongkrongan Cuma beda sekolah doang Emang lu dasar Ketika masuk SMP Sebenernya tujuan lu apa sih? Kok bisa sampe Tadi lu bilang Langsung udah siap Tempur Gitu Gue dari Gue kayak gitu karena SMP bang SMP gue masih ikut Maksudnya sering ikut-ikut Gue SMP dulu tuh Sering ikut Texas Texas Wih Texas Betul Texas di era lo SMP masih Full power juga ya Lumayan bang Lumayan Kayak gue masih SMP Betul Itu gue Gue pernah ribut tuh Di awri sama Mesir Jaman-jamannya Lu waktu sih? Jaman-jamannya dia nih Jaman siapa? Samping gue Oh si John Sering Gue baru Maksudnya pas gue Gue sekolah Oh ini kata gue Namanya Regi-Regi Yaudah tuh Gue bilang Tapi dia gak tau Kalau gue posisinya disitu Gue pake baju SMP Itu jelas bang Posisinya jelas Itu jebol Dan juga Naktesnya sedang kebagi Berarti real Bukan hoax ya? Aduh emang Kalau ngomongin Satu nama itu Si Regi tuh beneran Emang Enggak nih Artinya kan Regi juga sebelumnya Pernah gue podcast nih Dan juga di kolom komentar Banyak yang bilang Ah hoax Nah lu kan artinya Lu udah pernah nyaksiin sendiri Menurut lu bagaimana? Real apa hoax? Kalau buat itu Enggak bang Real Bener-bener real Karena gue yang posisi Gue SMP Gue nge Rebut sama dia Ketemunya lawannya dia Nah itu gue juga gak tau bang Kalau misalkan Rizou itu satu yaya sana sama Mesir Pada akhirnya Nah gue Deket-deket tuh Yang gue bilang tadi bang Pas anak bisisu Pas penataran Nah disitu gue main sama kelas 3 bang Enggak main sama kelas 1 Kelas 2 Gue ditarik tuh Nongkrong bareng Kalau ribut Udah gue iniin Selalu diajik tuh ya Udah Terus disininya Jadi bahan suruh ngolekin doang Kelas 3 gue Buat minum Buat nongkrong Kalau waktunya Emang ada di jaman Dia tuh Ada waktunya Misalkan hari ini Nongkrong Hari ini Misalkan main cewek Nah besoknya Misalkan hari kemis Atau hari Ini jalan Gak asa sih Iya bang Iya aja Itu ini ngomongin Di risteknya apa Dimananya ini Di risteknya Oh begitu Main cewek juga ada Bullshit bang Bini lu nonton Gak apa-apa Masa lalu bang Masa lalu ya Betul Emang agak ada takut Takut apes ketika main cewek Ya kan Yang tadi gue bilang bang Kita ada Maksudnya Nge-pair waktu gitu Ada waktunya Kita nongkrong Nongkrong Waktu jalan Bareng-bareng jalan bang Tapi gak bawa cewek Gak bawa lah Iya betul Murni itu ya Bawanya ke kosan Wih Di bawanya ke kosan itu Tapi kalau buat lu sendiri Bagaimana brother Apa Lu percaya gak dengan Pantengan kayak gitu Kalau buat kayak gitu sih Tergantung bang Tergantung Maksudnya Dia seperti apa Maksudnya Ngejalanin ituannya Wih Kalau misalkan itu Kalau gue sih Kalau buat masalah main sama cewek gitu Gak pernah bang Iya bisa banget lu Serius Pas gue Gue kelas 1 bang Maksudnya gue nontonin doang Kelas 3 Pasti tau sendiri kan Kalau saya di bawahnya Ngikut aja Kita udah korpe aja Maksudnya bisa jadi kayak dia Nah itu pertanyaan Setelah lu jadi kayak dia itu Bagaimana lu Ada gak sugesti Tentang pantangan Buat jangan main cewek Kayak gitu Ada Pasti ada Pernah lu ngalamin kayak gitu Mungkin apa sih Gara-gara abis nginin cewek Gue kalau masih STM Alhamdulillah bang Belum 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 Masa sih Cari ke labang gue bang Kalau ada Wedeh Ajir Keren Udah setelah Serius Ajir Keren banget Bang Caplak Karena Teman gue sama rekan teman gue Gak Humor buat Ribut bang Lu ribut boleh Di saat posisi siksa Emang posisi menang Ayo kita Kita bareng-bareng Di saat posisi kalah Jangan ada yang egois Jangan kayaknya sejagoan Balik badan Semuanya balik badan Kompak Kompak bang Gak usah malu Masih ada hari esok bang Oh iya betul Gak Kalau kita maksain der Jatuh mati Sampai yang nanggung Bener-bener Iya kan Alhamdulillah bang Pas gue bawa itu Anak-anak gue gak ada Sampai lewat Wedeh Mantap Keren emang nih Artinya Kepemimpinan lu juga jaga tim ya Jalan 4 pulang 4 Iya gak Mau percaya lagi Kepala sekolah Guru gue bang Di Ristek Sugeng Itu nitip ke gue bang Masa? Nitip bagaimana? Kalau misalkan Anak-anak pada jalan Kalau ngapa-ngapa Gue pasti yang dipanggil Pernama Masa rinyut Masih ada Burunya bang Di sekolah Pas Ugang Nah kepala sekolah Sampai bicara begitu Artinya kepala sekolah Dia tau dong Kalau temen-temen Dari Ristek Pada saat itu Masih suka ribut Itu gue pernah Kegep banget sekali Amat di Bocer Bocer gue Ketauan Di TAS Cuman sama dia Yaudah lu jaga hati-hati Yang penting Jangan sampai bikin masalah Gue juga bilang Saya jaga-jaga pak Buat berangkat pulang Iya betul Kan gue Nganin Apa Adi-adian gue juga Basis gue kan Iya bener Gila ya Gue kalo mau dikeluarin Udah dari kelas 2 bang Gue dikeluarin Kalo mau dikeluarin Tapi karena sayangnya Kepala sekolah Ayo geble Kocak ya Aduh Tapi itu sekali lagi Buat temen-temen Dimanapun berada Artinya Mungkin pada saat itu Setiap sekolah Punya aturannya Masing-masing ya Tapi yang sekarang Bagaimana nih Budaya-budaya gitu Masih ada apa gak sih Yang lu tahu Budaya gimana Kayak ribut gitu Cuman kalo sekarang sih Jarang gue ngeliat Cuman sekarang Jeleknya itu apa Makanya banyak korban Karena udah sama-sama siap bang Janjian Itu jeleknya sekarang Kalo dulu jaman gue Masih jalan Naik balai Naik truk Kontainer Seketemunya jalan Gak ada Maka kolingan-kolingan Serius Jaman 2014 Maka gak ada bang Oh iya Belum Jaman-jamannya Kita belum janjian Medsos gitu ya Jaman-jaman jalan aja Seketemunya Ketemu ya kita ribut Gak ketemunya balik Kan kalo sekarang kan Kayak misalkan Lu dimana nih STM lain Disini Yaudah ketemuan Ya otomatis kan Dia siap Dia siap Betul Berarti memang lu nyari mati Disini Itu Udah gitu kan Sekarang jaman Anak jaman sekarang Ya lu ngeliat sendiri dah Maksudnya Bener-bener Padang unjuk gigi Gitu kan Serem-sereman Udah gitu Gede-gedean BR lagi Tapi kalo lu dulu Gimana Tolak ukur BR Jadi sebuah Ini gak buat lu pribadi Enggak Kalo dia mau megang 0-0 Mau megang Apa Kalo selagi gue masih bisa Gitu ya Ngeladenin Gua ladenin Bu ya pener Pernah lu ngeladenin Artinya duel sama Secara gak langsung Bayarnya lebih gede dari lu Pernah bang Bener Amat anak mana Itu pas ulta dia bang Kikin Kikin Itu Yang di Sepenggilingan tuh Itu gue risau Kelas 3 Itu 8 orang bang Kalo gak salah Abis cap 3 jari bang Cap 3 jari Gue cabut tuh Ke basis gue kan Nah Gue minum tuh bang Di Bekasi kan Di tempat gue Nekaranji Gue 8 orang Kurang lebih dah 10 orang ke bawah dah Kurang lebih ya Itu gue model chair Cuman 1 bang Itu juga ade-adean gue Kalo posisi gue ini Ada ade-adean gue Dateng Tiba-tiba Gue panasin Ayolah Atau dia Bang Ketiga kali nih ya Kita gagalin Kata ade-adean gue gitu Siapa Kikin bang Wah iya gue baru ingat Kata gue Buka tau gue Celana lu sih Gue pake celana seragam Gue pake celana seragam tuh bang Gue keluarin Tukeran gue Gue pake celana seragam Ya jalan kata gue Kauri Nah jalan Kauri Pas gue diari Itu bocahnya dia Ngeloki tuh naik motor Bang Ramen no STM gue Yaudah kata gue Dia di arah gang Kulau kebang Di arah gang Kulau kebang Nah gue jalan Jalan kaki Gue belok Buset Lampar bang air Nah temen gue Udah ngegelar duluan Gue megang CR Gue lari Pas gue mau sabet Bocahnya dia Yang kenal gue bang Cablek cablek Jangan balik badan Dia bilang gitu Langsung aja gue Ngalama Dia megang BR BR bikinan Apa itu bang Dia masuk kesini gue Ini Ini Cuman Kayak lingkarannya Dia ngani tangan gue Mau gue giniin Dilepas sama dia BRnya Balik badan Dia lari Nah temen gue Sebelah Sebelah kanan gue Kebagi Dia lagi mau teringgir Girek libet sendiri Tiba lagi jatuh tuh bang Gue kira Kawan gue gak ngapa-ngapa kan ya Dia bangunnya lama Apa Sok kali apa gimana ya Gue bangunin Itu gue bangun Bangun-bangun dia Ayo sini-sini Langsung lari lagi bang Gak ngapa-ngapa Gue juga kaget ya tuh gue Dia lari lagi Ikut gue Udah Gue bikin Gue hitung Satu, dua, tiga Ngapar bang Motor pada ditinggalin Berantakan Buset Aje Pertama di Pondokopi Kedua di Pulau Gadung Ketiga di Auri bang Di jaman gue gak sukses Di ulang tahun Selalu gagal Selalu gagal bang Mulchang